Banjir Banjir bukan lagi jadi bencana tahunan di Kalimantan Tengah, tetapi justru semakin parah setiap tahun. Intensitasnya sudah tidak lagi biasa, 2-3 kali dalam setahun. Namun, seringkali curah hujan dan sampah yang justru dijadikan kambing hitam. Masa iya? Jika benar hanya itu, bukankah sudah sejak dulu hujan memang selalu turun, tapi kita tidak mengalami bencana banjir seperti hari ini? Daripada hanya menyalahkan curah hujan, kenapa kita justru tidak bertanya mengapa curah hujannya jadi sangat tinggi? Apa sebabnya? Mengapa alam kita tidak bisa lagi menampung curah hujan? Mengapa kita tidak mencari akar dari permasalahannya? Saat ini, hampir di penghujung tahun 2021, Kalimantan Tengah masih belum bebas dari bencana banjir. Banjir ini tidak hanya menenggelamkan pemukiman, menimbulkan kerugian dari segi kesehatan, materi sampai ekonomi, tetapi juga memutus akses transportasi darat yang menjadi akses utama masyarakat di Kalimantan Tengah. Banjir sedang terjadi di daerah aliran Sungai Kahayan yang mencakup di dua kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Pulang Pisau. Padahal Sungai Kahayan adalah salah satu sungai terbesar di Kalimantan Tengah, posisinya penting untuk kelangsungan hidup masyarakat. Banjir Bukit Rawi Banjir Bukit Rawi, sebutan yang akrab kita dengar. Wilayah ini seakan sudah jadi langganan banjir, namun tinggi airnya semakin meningkat pula setiap tahun. Banjir Bukit Rawi Jadi banjir itu sejak terjadinya, itu pada tanggal Epat November, yang itu 2023, sampai saat itu jadi 15 handau itu, aktivitas lumpur total, Epat handau itu dia udah nyuruh, para pire-pire jenis kendaraan baik di Kurik maupun Hai. Bulan September nanti dari banjir kia, namun dia separah itu, dan itu merupakan banjir paling gantung, namun helo itu mencapai 10 meter, keninggian itu sampai tengah 2 meter, wang ekak di Pangka Handalem, terutama wang jalan. Banjir itu habis banjir kiriman para hulu kahian, dan intensitas hujan dia termasuk hai, sehingga terjadi luapan wang daerah Napu itu, terutama wang Penda Beraniak itu kan terkadang nyebut dulu banjir Bukit Rawi, padahal dia wang Bukit Rawi tapi wang lebih wang Penda Beraniak. Ini harapan akan pemerintah terutama wang Saatut jadi tegak proses pembangunan jembatan layang, supaya kayak gitu kayak dia di Tahbebe di Tenture, mungkin pihak-pihak terkait, akan tau memengkirkan kayak jembatan sama hal dengan jembatan Nusa Huran, 7 kilo sehingga tau nyambung Hindai jadi 10 kilo, dan itu dia tapas itu sekitar 1 kilo 700an, sampai itu jembatan itu bara kilometer 10, terjadi banjir itu sampai kilometer 14,7, dan jalan itu statusnya sebagai jalan nasional. EW pun BW dia bertanggung jawab terutama balai jalan nasional, buka tau mempercepat bila jadi surut, EW dengan berbagai upaya entah melemburkan karyawan dan sebagai, buka tau gulung jalan tulus selesai, dan masyarakat tau mempercepat aktivitas di bahut-bahut, dan itu berpengaruh itu akan perekonomian uang jalur itu, terutama YT BBM, Imbastik Bahan Pangan Popo, BH dan sebagainya, terutama rega tentunya dengan bahali jalan itu, rega akan mendaih dan berpengaruhkan perekonomian masyarakat uang sekitar itu. Sementara itu, beberapa titik di sekitar Jembatan Tumbang Nusa, yang menghubungkan akses transportasi ke Kabupaten Pulang Pisau, hingga Provinsi Kalimantan Selatan, juga terendam banjir. Padahal Jembatan Tumbang Nusa merupakan jembatan terpanjang di Kalimantan Tengah, tetapi panjangnya tidak lagi cukup untuk menghalau banjir. Lantas, masih perlukah kita membangun lebih banyak jembatan lagi? Apakah hanya ini solusinya? Hanya mengobati gejala yang tampak, tetapi tidak menyembuhkan akar masalahnya? Bisa jadi hanya meredakan masalahnya sementara? Sama seperti apa yang kita alami saat ini. Faktanya, deforestasi atau kehilangan tutupan hutan, belum dianggap menjadi sesuatu yang serius. Pada ketiga lokasi yang berada di Das Kahayan ini, deforestasi nyatanya terjadi dengan sangat masif. Laju kehilangan hutannya mencapai 50 kali luas lapangan sepak bola per hari, yang artinya ada 18.000 hektare hutan hilang per tahunnya. Deforestasi ini telah turut menghilangkan kemampuan hutan dan alam dalam berbagai hal. Contohnya, menahan debit air, degradasi lahan, keseimbangan hidup antara hewan dan manusia, hingga perubahan iklim. Akibatnya, ya seperti hari ini. Industri ekstraktif jadi salah satu penyebab terbesar kerusakan hutan dan lingkungan di Das Kahayan. Eits, tapi tidak sampai di situ. Potensi kerusakan hutan dan lingkungan di wilayah Das Kahayan ini akan semakin parah, seiring juga dengan berjalannya proyek strategis nasional di sektor tangan, atau yang kita kenal dengan nama Food Estate, di mana proyek ini mengkonversi hutan dan lahan menjadi area pertanian dan perkebunan. Padahal kita tahu bahwa Pulau Kalimantan ini dikenal sebagai hutan hujan. Tapi sekarang hutannya sudah kritis. Saat hutannya hilang, yang tersisa ya hanya hujannya. Ketika itu terjadi, maka jangan heran akan ada banyak bencana yang melanda. Contohnya banjir saat ini. Kita memang wajib menjaga alam dan lingkungan kita. Menjaganya tidak berarti hanya dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon baru, sementara banyak pohon-pohon lain yang ditebang. Atau tidak membakar lahan, hutan, atau gambut. Sementara korporasi besar melebarkan konsesinya ke kiri dan ke kanan dengan membuka hutan. Tidak, tentu itu tidak cukup. Selain kita, pemerintah juga punya andil besar. Pemerintah perlu mengevaluasi semua perizinan di sektor sumber daya alam. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus membatalkan semua kebijakan yang dapat memperparah kerusakan hutan dan gambut di Kalimantan Tengah. Bahkan kalau perlu, mencabut izin korporasi atau proyek yang bermasalah tersebut. Salah satunya adalah proyek Food Estate. Ayo, kita selamatkan Kalimantan. Ayo, kita selamatkan Borneo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!